Pernahkah Anda merasakan, sudah melakukan segala upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi hati tetap terasa hampa? Seolah-olah, ada jarak yang tidak terjangkau, meski doa dan ibadah sudah tak terhitung jumlahnya. Jangan-jangan kita lupa memahami satu hal yang sangat penting, bahwa mengenal Allah bukanlah tentang hasil dari usaha kita semata, melainkan tentang keikhlasan untuk menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Banyak dari kita menganggap, bahwa untuk mengenal Allah, kita harus terus memperbanyak ibadah, seperti zikir dan amalan sunnah lainnya. Memang benar, itu semua adalah bagian dari pengabdian kita sebagai seorang hamba. Namun ada satu kesalahan mendasar, yaitu kita seringkali menjadikan amalan itu sebagai alat. Seolah-olah, dengan segala upaya yang kita kerjakan, itu dapat menggapai Allah atau bisa mendekatinya dengan usaha kita sendiri. Tapi tahukah Anda, ternyata Allah tidak bisa dikenali hanya melalui amalan atau hanya sebatas ilmu. Allah itu maha unik, ketika kita berusaha terus mengejarnya, namun terkadang terasa seperti dia justru menjauh, benarkah Anda merasakannya? Ketika hati penuh harapan, namun yang datang justru rasa kesunyian. Jangan salah sangka dahulu, itu bukan berarti tandanya Allah menolak kita, melainkan sebuah ujian yang dia berikan untuk melihat ketulusan hati hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, Aku dalam persangkaan hamba-hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepak. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari kecil. Saudaraku, pernahkah Anda merenungkan maknanya? Ini bukan sekedar metafora, tetapi bukti cinta Allah yang begitu mendalam kepada hamba-hambanya. Allah tidak membutuhkan kita, tetapi dia selalu ada untuk kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Namun, disinilah letak ujian terbesar bagi seorang hamba Allah. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada segala usaha kita, seperti ilmu dan amalia kita, tanpa kita sadari, kita telah memposisikan diri seolah-olah mampu mengendalikan hubungan kita dengan Allah. Padahal, Allah tidak bisa didekati dengan cara yang biasa. Semua amalan kita, sehebat apapun semuanya, itu semua hanyalah sebatas sarana, bukan tujuannya. Bayangkan, apa yang terjadi? Jika kita terus bergantung pada ibadah kita, jika keinginan kita tidak tercapai, rasa kecewa akan mulai muncul. Lalu, datanglah rasa malas, putus asa, dan akhirnya keyakinan kita akan mudah goyang. Padahal, rahasia untuk mengenal kepada Allah, terletak pada penyerahan diri yang total. Yaitu ketika kita berhenti mengejar dengan logika dan sebatas usaha kita sebagai manusia, kita justru akan menemukannya dalam keikhlasan dan kepasrahan. Allah ingin melihat apakah kita benar-benar bersandar kepadanya ataukah hanya kepada ilmu dan amalia kita sendiri. Jadi, pada inti video ini, bukan berarti kita berhenti beribadah. Tentu saja, ibadah adalah bentuk ketaatan yang luar biasa. Namun, jangan sampai kita beranggapan bahwa ibadah itulah yang membawa kita kepada Allah. Ibadah adalah pintu, tetapi Allah adalah tujuan akhirnya. Karena mengenal Allah, bukanlah tentang mencapai sesuatu. Hal ini tentang membiarkan hati kita terbuka, menerima kehadirannya, dan percaya bahwa dia selalu ada beserta dengan kita. Jadi, biarkan ini menjadi perjalanan spiritual yang bukan hanya tentang usaha, tetapi tentang cinta yang tulus, keikhlasannya mendalam, dan penyerahan diri tanpa syarat apapun. Teruslah mencari, tapi jangan lupa untuk berhenti sejenak dan merasakan kehadirannya. Karena disitulah, Anda benar-benar akan mengenal siapa Allah. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.